Dan sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Diduga mengedarkan sabu di acara musik Organ Tunggal, seorang MC dan satu rekannya pemain Organ Tunggal di Ringkusat Res Narkoba Polres Tanggamus Lampung. Saat penangkapan, polisi menemukan keduanya sedang meracik barang bukti sabu yang dikemas menjadi paket kecil. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita 12 plastik klip, sabu seberat 2,71 gram, dan alat hisapnya. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Warga Dusun Gesikan, Keluran, Sido Arum, Kapanewon Gamping, Sleman, daerah Simewa Yogyakarta, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang masih mengenakan pakaian lengkap. Di tengah kebun tebu Rabu Siang. Di sekitar kerangka juga terdapat sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat. Saat polisi melakukan olah TKP dan pemeriksaan kerangka tersebut, ada salah satu warga yang datang dan mengaku bahwa kerangka tersebut adalah ayahnya bernama Kasijo, 66 tahun. Usai dilakukan pemeriksaan, kerangka di bawah kerumah sakit Bayangkara, Sleman, guna mencocokkan DNA dengan warga yang mengakui jasad tersebut masih keluarganya. Dituntut sang pacar untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Seorang pemuda malah membunuh pacarnya, seorang pelajar SMK. Tersangka menjerat korban dengan menggunakan selendang dan mencekiknya hingga tewas. Jasad korban kemudian disembunyikan di salah satu kamar rumah yang ditinggali tersangka bersama keluarganya di Jalan Gunung Batur, Gangcari, Tiga, dan Pasar, Bali. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Modus mencari tenaga kerja wanita, seorang pria berinisial SS, 58 tahun Rabu Siang, ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tanggamus, di rumahnya di kecamatan Waikilau, Pesawaran, Lampung. SS ditangkap atas dugaan pencabulan seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial LD, asal kecamatan Talang Padang Tanggamus. Tersangka diduga menyetubuhi korban dengan iming-iming uang 100 hingga 200 ribu rupiah dan pekerjaan menjadi tenaga kerja wanita di Bandar Lampung. Kasus pencabulan ini terbongkar setelah video mesum tersangka tersebar di media sosial. Polisi juga sedang mengejar pelaku penyebar video mesum tersangka dan korban. Beraksi di Sengbolong, seorang maling sepeda motor di Kampung Babakan Mulia Sejatera, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, kepergok dan diamuk warga. Kejadian berawal saat pelaku masuk ke alaman rumah korban dan membom tar setang sepeda motor yang terparkir di alaman rumah. Namun aksi pelaku kepergok memiliki rumah dan langsung berteriak maling. Teriakan korban didengar warga yang langsung mengejar pelaku. Dalam keadaan panik, pelaku sempat naik ke truk yang sedang melintas. Namun warga terus mengejar dan berhasil menangkapnya. Polisi yang datang ke TKP langsung mengamankannya ke Polsek Maja. Diduga melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Lokasi penimbunan yang berada di Desa Tangrara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi menemukan BBM solar bersubsidi sebanyak 3 ton yang disimpan dalam puluhan jerikan kapasitas 25 kilo. Dari hasil penyelidikan polisi, BBM solar itu akan dikirim ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 20 jerikan solar langsung dibawa ke kantor polisi sebagai bareng bukti bersama pemilik rumah untuk diperiksa.